Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit disini Terutama, strategi Q2 tanpa striker Persib krisis penyerang di laga kontra RMFJ kemarin Mereka tampil tanpa beberapa pilar andalanya Robert Albert sudah diperdiksi akan menerapkan strategi Vals9 Namun, hasil kemenangan telak 3-0 sejak babak pertama adalah di luar dukaan Dengan menempatkan Kim Jeffrey Kurniawan sebagai pemain paling depan Ia justru sama sekali tak selalu menetap di dalam kotak penalti Kim terlihat bergerak ke sana kemarin dengan daya presi yang ketat dan ngotot Pergantian dengan Abdul Aziz yang diupayakan sebagai penyerang bayangan Penampilan Erwin Ramdadi dan Fred sebutuhan juga lebih banyak menusuk dipendingan melebar Robot Albert Thun menilai penampilan Persib kemarin adalah yang terbaik selama ini ketika memulai pertandingan Omid Nazari percaya bahwa pemain pengganti mampu berbicara banyak dan itu terbukti Strategi Vals9 saat tidak adanya Aziz dan Kevin dirasa tepat Tak banyak umpan lambung Namun, Kim dan pemain lainnya melakukan variasi serta memaksimalkan betul Saat lini belakang arema kocer kacir ketika di presi Kim dan Aziz yang punya kecepatan Itu berbeda Karena jika ada Aziz dan Kevin Mereka bisa menahan bola, menunggu support Tapi seperti kemarin, Aziz dan Kim lebih cenderung memainkan permainan yang cepat Mereka lebih teknikal tuturnya Tentunya itu berbeda Tapi itu bukan hal negatif Kami tetap bisa memainkan performa yang bagus Seperti yang saya katakan Kami masih punya pemain yang bagus Dan mereka menjalankan tugasnya dengan baik paparnya Berita kedua Striker baru Persib Bandung menatakan pemain mudanya, Julius Josel Julius Josel pun menyatakan siap bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan menit permain di sekuat inti Pemain cipulan Persib ke-20 itu akhirnya mendapatkan kesempatan permain saat Persib bersuah arema fc Julius Josel dimasukkan pada menit 92 untuk menggantikan Fred sebutuhan Momen itu diharapkan bisa menjadi motivasi bagi Josel untuk lebih bekerja keras dalam latihan Bruta ketiga Persib gelar Reoni Para legenda Persib 1994-1995 Yang mengatakan Persib mencari persib mencari kembali Mereka siap bertarung Dalam pertandingan melawan All Star Interaction by Priya Punya Selera Hasil kerjasama dengan Persib Bandung Pertandingan itu sendiri akan digelar di 3 kota Garu pada 16 November 2019 mendatang Macalingka 30 November 2019 dan Sukabumi 7 Desember 2019 Interaction adalah program dari Priya Punya Selera sponsor Persib Mereka berfokus pada kalangan para pencinta sepak bola dalam kegiatan yang melakukan nonton bareng Persib Turnamen futsal serta desain fotografi bersama pepotase Jawa Barat Terima kasih telah menonton!